Sampasihnya jalannya jupang, sarapan pagi. Organisasi Borutoba Marsada atau Botoma mengunjungi korban pelecehan seksual terhadap anak di Kejamatan Silain pada Rabu 23 Oktober. Korban merupakan siswa kelas 9 di salah satu SMP di Kejamatan Silain dan baru berusia 15 tahun. Pelaku seorang guru SD berinisial WB berusia 41 tahun kini telah mendekat 5 polres Toba pas jadi ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka. Sebut saja bunga, korban mengalami pelecehan hingga persetubuhan yang dilakukan pelaku di rumah korban pada Jumat 4 Oktober. Orang tua korban yang curiga mendatangi rumah pelaku dan mendapati korban telah mengalami pelecehan. Kesokan harinya, orang tua korban langsung membuat laporan polisi di unit PP Apol Restoba dan pelaku langsung diamankan tanpa perlawanan. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendampingan perempuan dan anak, Botoma hadir untuk memberikan bantuan hukum dan dukungan moral serta penguatan bagi korban dan keluarganya. Kasus ini sangat memprihatinkan karena dilakukan oleh salah seorang oknum guru yang seharusnya jadi pengayom dan teladan bagi para siswa dan harus menjadi perhatian serius bagi kita semua termasuk Pemkap Toba. Kami Botoma akan terus berupaya membantu korban dan memastikan keadilan ditegakkan hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal yang sifatnya berkekuatan hukum tetap, ujar Yana Gultom mewakili Botoma. Calon Wakil Bupati Toba nomor urut 1, Anugrah Puryam Neborhu, pria yang akrab di Sapa Gaga ini, mengaku prihatin dengan peristiwa yang dialami korban sehingga turun langsung melihat kondisi korban. Kami ada bantuan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita akan gotong roh lagi apa kira-kira yang bisa kita bantu. Kedepannya harapan kita ini bukan akhir hidupmu ya kan, jadi bisa belajar menewati learning proses mulai ini ya, bisa berproses bahwa kedepannya tentu Tuhan akan menyiapkan Ini lah, menyiapkan hadiah-hadiah buat kau, tapi kau harus bisa melewati proses ini. Tentu tiap orang beda prosesnya. Saya, dia, kau mungkin ya tidak akan pernah Tuhan kasih yang jelek buat kita kan gitu kan, jadi kau tetap percaya sama itu, kau imani. Dalam kesempatan ini, Gaga juga memberikan dukungan mental kepada korban dan mendorongnya untuk tetap semangat belajar dan bersekolah. Gaga mengatakan bahwa apa yang terjadi pada korban saat ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi korban berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik dan kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas Terima kasih telah menonton!